Hai 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 sahabat Mr.Dakrim Indonesia salam olahraga ikuti berita terupdate dan terpercaya like subscribe komen dan share channel Mr.Dakrim Indonesia jangan lupa ngekikis ya guys hehehe bahwa kemarin kita masih di bela gubernur masih banyak kekurangan terutama di transisi saya masih belum puas karena transisi oke bertahan transisi menyerang tapi masih kurang rapi dan kurang efisien itu hari Minggu itu ada uji tanding lawannya nanti pengurus yang sudah mengering semua namanya nanti itu bukan dengan tiga-tiga dua bukan mungkin ya tapi saya manfaatkan juga membuat membangun tim saya jadi satu pertandingan tapi ada beberapa tujuan yang saya harapkan untuk kami kemarin yang di bela gubernur kekurangan di striker sekarang bagas sudah mulai berlatih dan kita tahu kemampuan bagas tidak dikitaragukan lagi kita kita yakin cuma kondisi bagas harus kita pantau harus kita tingkatkan terus dan film bola-bola film ke gawang juga harus kita tingkatkan lagi kita kembalikan kondisi patrik seperti apa mungkin dokter yang lebih jelas ya sama pengurus bagaimana nanti nanti itu diselesaikan kepada dokter sama pengurus dengan antaranya bagas dan juga patrik mungkin strategi ke depan seperti apa-apa menggunakan dua setiap satu bisa kami fleksibel dalam sistem jadi akan kami pakai beberapa opsi untuk di satu pertandingan dan akan mungkin akan kadang berubah kadang tidak nanti tentu kita melihat taktik strategi apa yang akan kita berikan dan pak lawan bagaimana kekuatannya itu yang menjadi pertimbangan nanti kebutuhan pemain berarti tinggal satu pemainnya gitu striker aja striker lokal atau masih striker masih kita butuh striker lokal gitu kalau di lini yang lain? lini yang lain tentu di belakang ya di belakang kita nunggu kedatangan pemain asing lagi satu gitu kita coba bersama pemain depan lokal dan kita lihat nanti perkembangan bodo striker lokal ini tipikalnya sama kayak bagas atau beda ya? mengingat bagas dan patrik hampir sama karena tidak ada lagi ini susah sekali kita memilih karena sudah rata-rata di Liga 1 itu kita hanya berharap ada tidak peduli dari Liga 3 Liga 2 yang penting ada ada apa? kelapis ya? ya punya kemampuan yang yang kita pikir bisa bisa di level persik ya gitu tipiknya targetnya? eh tidak jadi striker saya hanya bilang striker penyerang dia harus bisa menyerang dan bisa bertahan itu sudah normal sekarang tidak ada sekarang yang harus di depan aja tidak kita ingin begitu nyerang lupan gitu ya? semua jadi dia bisa di depan bisa di depan bisa di depan target bisa di samping bisa di second bisa harus sekarang kan harus multiple ya jadi pemain tidak hanya satu hanya bisa disitu itu aja tapi yang jelas pemain depan ini kan kira-kira tinggal satu minggu lagi baju ini sudah ada gambarnya kira-kira untuk beberapa beberapa vakem yang harus seperti tadi sistem saya beberapa jadi kita akan selalu berubah dalam sistem dalam style gaya bermain kita juga akan selalu berubah jadi kita tidak menganut satu persik ini tidak ada bagas rata-rata empat empat dari klub ini idealnya empat striker ya punya striker kita punya patrik punya patrik masih belum tanda tanya kita ya ada bagas ada lagi wahma yang masih muda satu lagi kita nanti jadi normal kita perlunya empat tidak tidak yang penampas ditambah oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih